Kata Alkitab Dalam kejadian 2 ayat yang kedua, dikatakan disitu ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah Ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Tuhan sudah menciptakan langit dan bumi, terang, cakrawala, tumbuh-tumbuhan, benda penerang, hewan air dan udara, hewan darat, dan Tuhan sudah menciptakan manusia. Manusia yang diciptakan pada hari yang ke-6 menjadi puncak ciptaan tertinggi dan mengakhiri semua ciptaan Tuhan. Selain pekerjaannya sudah selesai, apa alasan Tuhan beristirahat di hari ke-7? Tuhan berhenti bekerja juga untuk memberkati hari ke-7 itu dan mengunduskannya dalam kejadian 2 ayat yang ketiga, dikatakan. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan mengunduskannya, karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Maksudnya memberkati dan mengunduskan hari ke-7, kak? Kata kudus berarti khusus, artinya Tuhan mengkhususkan satu hari itu untuk tidak bekerja tetapi memberkati ciptaannya. Nah, tindakan Tuhan ini yang nantinya akan berpengaruh kepada hukum torat yang ke-4. Ingatlah dan kuduskanlah hari sabat atau mengkhususkan waktu untuk kita berhenti dari pekerjaan supaya dapat bersekutu dengan Tuhan. Menikmati waktu-waktu bersama dengan Tuhan. Oh, berarti maksud Tuhan beristirahat itu bukannya Tuhan tidur ya, kak? Ya, enggak lah. Tuhan tidak mungkin tertidur. Bisa bahaya kalau Tuhan tidur. Planet-planet bisa tabrakan. Sebenarnya, di dalam kejadian 2 ayat 2-3 tidak ada kata istirahat, tetapi memakai kata berhenti dari pekerjaan. Sekalipun ada kata istirahat, emangnya istirahat selalu tidur, kan enggak? Jadi, sebagai orang percaya, kita juga harus ingat waktu untuk berhenti dari pekerjaan untuk menyembah Tuhan, Sang Pencipta. Buat kamu semuanya yang masih ada pertanyaan, silakan DM saya di Instagram. Dan jangan lupa untuk terus mencari kebenaran dan monggo dibaca kitabnya. Terima kasih telah menonton!